Dia ditetapkan sebagai guru BPPK tapi ngajar di sekolah asal. Yang dari Ma'arif ya Ma'arif, yang dari Muhammadiyah Muhammadiyah, yang dari BKRI, BKRI, yang dari semua dikembalikan ke sekolah asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ketua Komisi 10 DPR RI, beserta seluruh wakil-wakil ketua dan anggota Komisi 10 DPR RI yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Komisi 10. Sebenarnya tidak banyak yang akan kami sampaikan karena tadi Pak Alfa sama Bu Profesor Unifah sudah banyak sekali menyampaikan. Cuma saya akan menyampaikan bahwa BPPK ini juga mengancam madrasah kami. Kenapa? Karena banyak sekali guru-guru tidak tetap atau guru honorek di madrasah yang dia itu ngajar di sekolah lain. Yang menjadi guru tetap biayasan di sekolah lain kemudian diterima di BPPK. Nah sehingga harus meninggalkan madrasah kami. Untuk madrasah Sanawiyah dan madrasah Haliyah misalnya justru yang harus meninggalkan madrasah itu guru bahasa Inggris, guru matematik misalnya. Yang kami sangat sulit karena biasanya juga yang ngajar itu SAG juga. Jadi ini tidak hanya mengancam keberadaan sekolah tapi juga madrasah. Lama-lama ini nanti akan sangat sulit. Jadi kami sebenarnya begini. Kalau lihat di data ini bahwa secara absolut yang tertinggi angkanya dari lembaga pendidikan Ma'arif NU. Dan ini belum menghitung yang tadi guru-guru madrasah yang harus cabut. Jadi kalau ini disebut 8.532 itu yang guru-guru madrasah yang harus cabut karena diterima di BPPK itu ada 1.311. Jadi totalnya 9.843 hampir mencapai 10.000. Nah tentu kami sangat kesulitan kalau ini yang di guru madrasah yang sebenarnya kami sangat sulit untuk mendapatkannya. Seperti halnya guru-guru SMK kami. Di Jawa Tengah itu ada 1 SMK yang diterima BPPK itu 16 guru dari 40. Guru-guru dan itu guru produktif semua. Kemudian di Lampung ada 6 dari 1 SMK di Lampung Timur. Dan biasanya yang diterima memang yang lolos ke sana itu yang guru-guru produktif. Ini artinya bahwa guru-guru kami yang berkualitas ini akan, dan nantinya tentu ini akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan kami. Karena itu tentu seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfa dan Profesor Ungifah, ya kita inginnya kalau memang ada rekrutmen semacam ini ya kembali ditepatkan di kami. Saya terus terang saja sungguh sangat menyesal bahwa di awal PPPK ini kami sosialisasikan kepada guru-guru kami supaya mendaftar di PPPK. Bahkan kami mengundang dari Kementikbud, dari Dijen GTK sama dari Dijen Dikdasmen Paut. Mereka tidak pernah memberi penjelasan bahwa ini nanti akan ditarek dan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Jadi sekarang kami dimarahin oleh sekolah-sekolah di daerah-daerah. Kan Pak Arifin yang nyuruh. Jadi kita ini sekarang kehilangan banyak sekali. Nah saya ingin komparasi dengan apa yang dulu di Madrasah, Madrasah, Yaman Menteri Agamanya Pak Surya Dharma Ali. Itu ada kebijakan menarik guru-guru negeri dari Madrasah-Madrasah. Mau ditempatkan di Madrasah Negeri. Nah saya waktu itu, saya langsung menghadap Bapak Menteri. Saya sampaikan, Madrasah kami ini jumlahnya 13.213. Madrasah Negeri cuma 3.600an. Mau ditaruh di mana? Kalau ditarik mau ditempatkan di negeri. Akhirnya itu tidak dijalankan meskipun surat edarannya itu tidak dicabut. Tapi tidak dijalankan. Sekarang sama misalnya ini. SMK. Dari 14.000 SMK di seluruh Indonesia. Ini yang negeri kan juga sekitar 3.600 saja. 80% itu SMK swasta. Lalu kalau juga ini ditarik ke negeri menggantikan honorer. Ya lalu kami yang seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan. Pak Ketua yang terhormat. Bahwa sekolah-sekolah swasta ini yang akan sangat dirugikan. Belum lagi nanti yang guru honorer di sana itu. Itu akan banyak kehilangan jam mengajar. Dan akhirnya tidak mengajar. Tidak mengajar. Jadi kami dari jumlah sekitar 1.600 tepatnya 1.670 SMK. SMA-SMK. Itu 60% itu SMK. Karena SMA begitu booming SMK banyak yang mati. Atau merubah dirinya menjadi SMK. Nah ini perlu guru-guru produktif yang mengajar di kami sudah cukup lama. Lalu tiba-tiba harus dicabut. Ya kami memahami bahwa guru-guru tersebut mungkin memang ingin meningkatkan kesejarahan hidupnya. Ngajar di Ma'arif itu gajinya 3 yen. Yang nono digaji, yang ranoi rati gaji. Yang kedua itu udah ada tapi yang kelingan. Sudah ada gak kelingan yang gak digaji. Dan yen yang ketiga itu yen keduman, yen kebagian. Udah kelingan, gak kebagian yang gak digaji. Nah karena itu kami bisa pahabi kalau mereka... Tetapi begini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berhormat. Kami melihat setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini. Itu buruh. Itu kalau gajinya tidak sesuai dengan kebutuhan hidup, lalu demo. Lah guru ini, emangnya guru ini tidak lebih... Apa namanya tugasnya tidak lebih berat dari guru. Kalau menurut saya malah lebih berat guru. Karena itu kami di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sudah menetapkan bahwa gaji guru di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU minimal sama dengan UMK. Tetapi harus kami akui bahwa belum bisa berjalan di semua daerah. Di semua sekolah. Jadi mereka yang nagihnya ke saya loh. Kan Pak Arifin yang bikin aturan gitu. Belah saya dari mana? Kalau dihitung, itu satu tahun kita memerlukan 18 triliun untuk gaji guru-guru kami dengan standar UMK. Nah sekarang tiba-tiba diiming-imingi seperti ini. Meskipun Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat, ada saja guru yang kemudian ketika mau ditempatkan di negeri lalu memilih untuk tetap ngajar di Ma'arif dengan konsekuensi ya disananya lepas gitu. Jadi tidak apa-apa katanya gajinya 3 yen tapi hati tentrem gitu. Hati tentrem. Jadi di Pemekasan pernah saya tanya disini UMK berapa? Katanya 1.700.000 sekian. Gaji Samban berapa? Oh sudah sesuai UMK Pak. Di sini kami terima 200.000, nanti yang di sana itu sisa. Ya. Jadi sekali lagi, dengan ini menurut saya kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan ini tidak hanya mengancam keberadaan sekolah-sekolah swasta tetapi juga madrasah swasta. kalau menurut data EMIS itu 80% dari madrasah sebanyak 72.000 madrasah di seluruh Indonesia 80% itu apa namanya 95% itu swasta hanya 5% yang negeri. jadi saya kira kalau ini nanti misalnya diteruskan ya bakal ambruk lah kami ini penyelenggara sekolah-sekolah swasta. Terus terang saja kalau saya ini hati ngerentes ngerentes ya bahwa saya Indonesia ya karena kami sudah mengabdikan diri untuk berdasarkan bangsa ini sejak sebelum Indonesia merdeka. Ma'ari 1929 16 tahun sebelum merdeka Muhammadiyah lebih dulu lagi taman siswa juga sama lalu sekarang ini kok harus terancam hilang dari peredaran dari muka bumi ketika bapak-bapak ibu-ibu ini di komisi 10 gitu jadi ya bagaimana seperti juga halnya tadi soal dana bos kami mengalaminya bapak-bapak ibu karena beberapa dari kami itu sekolahnya itu justru di pelosok perdesaan yang tidak ada sekolah negeri SMK kami menyelenggarakan SMK jurusannya pertanian loh tiap tahun itu paling banyak yang daftar 18 orang murid tidak ada 60 kalau dana bos mensyaratkan 60 maka SMK SMK pertanian kelautan perikanan akan mati semua padahal kita ini justru mengharapkan pertanian inilah ke depan kalau nanti misalnya tidak ada lagi yang berminat di pertanian kita mau makan apa jadi kalau pertaniannya kemudian ditinggalkan saya sebelum pandemi 2019 akhir diundang ke Jepang disana itu konsumsi makan ikannya itu tertinggi di dunia tapi sekarang tidak ada lagi anak-anak muda Jepang yang berminat di perikanan laut mereka ingin mendatangkan dari Indonesia mereka minta Ma'arif mengirim 2000 lulusan SMK perikanan laut ke Jepang loh jangan kan 2000 200 saja mungkin kita tidak sanggup karena seluruh SMK yang sekitar 14.000 itu hanya 300 SMK yang bidang perikanan darat perikanan laut kemudian kelautan maritim pelayaran hanya 300 bagaimana kita disuruh mengirim itu jadi dua hal yang saya sampaikan sempatannya tadi saya menyatakan sedikit saja tapi sudah biasa ini penyakit kalau sudah megang meg ini lupa ya satu tentu kami meminta bantuan meminta lebih lanjut karena Pak Ketua sangat mengesankan sangat mengusah masalah ini jadi yang guru-guru PPPK dia ditetapkan sebagai guru PPPK tapi ngajar di sekolah asal yang dari Ma'arif yang dari Muhammadiyah yang dari BGR yang dari semua dikembalikan ke sekolah asal kemudian yang kedua ya mumpung ini ketemu juga meskipun topiknya soal PPPK juga soal Dana Bos janganlah itu kemudian dibatasi 60 karena ada sekolah-sekolah yang memang sebenarnya sangat kita perlukan tapi tidak disadari oleh masyarakat yang muridnya itu kurang dari 60 terima kasih mohon maaf walaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati